Menyepelekan masalah berobat kepada dokter laki-laki Sampai membuka apa-apa yang tidak boleh dilihat Padahal tindakan semacam ini adalah haram kecuali dalam kondisi yang benar-benar darurat Wanita kalau sudah depan dokter dia pasrah Kayaknya semua jadi halal, mau dilihat apa saja tidak ada masalah Padahal ada aturannya, wanita kalau ke dokter laki-laki harus ditemani mahrumnya Temani suaminya, ditemani anaknya Tidak boleh berdua-duaan Tidak ada yang dibuka, yang dibuka pun harus yang darurat saja Kalau tidak perlu dibuka, tidak boleh dibuka Saya punya kawan dokter, dia cerita Betapa pasrahnya wanita di depan dokter Sampai ada seorang ahwat bercadar berobat sama dia Dan dokter ini juga ikhwan Ahwat bercadar, ibunya temani, bapaknya temani Dok ada masalah di ini Dokternya tanya, ciri-cirinya apa? Gini, gini, gini Oh iya, saya sudah tahu itu penyakit biasa Tulis resep Kata ibunya, dok, lihat dulu dong dok Nggak perlu, nggak perlu, lihat dulu dong dok Ah, malah dia suruh lihat Buka, kelihatan cantiknya Dokternya suruh lihat, padahal dokternya tidak mau lihat Jadi padahal ini orang ngaji Tapi karena dianggap seperti sesuatu yang biasa Jadi hal yang biasa Banyak fitnah terjadi Antara dokter dengan pasien Banyak terjadi Tanyakanlah kepada para dokter Saya dapat cerita dari para dokter Hati-hati ya Dokternya lemah lembut Tampan-tampan dikit Akhirnya Istrinya baru marahan sama suaminya di rumah Diperhatikan oleh seorang dokter Padahal dia bayar Tapi ya begitulah Namanya syaitan datang Menggoda Terjadi apa yang? Terjadi Waliyahzubillah Jadi kalau ke dokter Perhatikan Tidak boleh berdua dengan dokter laki-laki Ada dokter perempuan Harus dokter perempuan Tidak boleh dokter laki-laki Kalau tidak ada Baru boleh dokter laki-laki Itu pun harus ditemani oleh mahrumnya Harus ditemani oleh mahrumnya Tidak boleh berdua-duaan dengan dokter laki-laki Terima kasih